Mendengar buku bersama Pendeta Yudin Mangkuk Nasi Itu, tulisan Pendeta Emeritus Andar Ismail Ibu tua itu berusia sekitar 50 tahun Ia duduk sambil meletakkan kedua tangan di meja menghadap ke pintu depan yang terbentang lebar Matanya menyorot ke ujung jalan, sorotan matanya menunggu-nunggu seseorang Konteks tempatnya adalah sebuah desa di Vietnam, konteks waktunya adalah Pasca Perang Tatkala sawah dan sungai serta ladang dan hutan Vietnam Menarik nafas panjang, melihat kesiasaan perang yang meluluhkan segala sesuatu Dan melantakkan hati manusia lawan maupun manusia kawan Dari konteks ini lahir puisi ini Satu dari sejumlah puisi anonim Yang terimpun dalam A Thousand Years of Vietnamese Putri Aku mengisi mangkuk dengan nasi yang masih hangat Letakkan sumpit kayu di sebelahmu Mengusir lalat-lalat Aku sering melihat wajahmu seperti tampak ketika kamu pulang terakhir kali Hari ini sawah menguning, siap untuk dituai Kereta api yang kosong datang lagi Menyemburkan asap hitam di atas rumput Aku mengisi mangkuk ini sampai penuh Menata sumpitmu di sebelahnya dan mengusir lalat-lalat Hari ini habis bulan, kamu akan menerima gaji hari ini Seandainya kamu masih hidup Kamu akan pergi ke kota Bersiul dengan gembira Dan pulang membawa oleh-oleh Aku mengisi mangkuk Dengan nasi hangat Memandami sepasang sumpit yang biasa kau pakai Aku menatap anakmu yang baru saja terpidu Seorang bayi lelaki yang tampan Wajahnya mungil dan tenang Seperti sebutir batu bulat yang halus Dia sudah berumur 6 bulan Tapi sampai sekarang belum diberi nama Hari ini tepat ulang tahun pernikahanmu Istrimu tiba-tiba menopang tening Dengan kedua tangannya Lalu mengisak Ia mati dalam masa semimu Aku mengisi mangkuk dengan nasi hangat Dan duduk memperhatikan tanda-tanda musim bukur Daun-daun rontok dan berjatuhan Bayimu tersenyum padaku Aku menata sumpitmu Dan mengusir lalat-lalat pergi Lalu menyeka air mata Air mataku yang menepis Ibu kita ini hidup diantara ada dan tiada Putranya telah tiada Namun bagi ibu ini putranya tetap ada Sebab itu ia menyediakan nasi hangat dan menjaga agar lalat Jangan hindap Ia menunggu putranya pulang dan tersantap Mangkuk nasi di meja itu bukan hanya sebuah mangkuk nasi Bagi ibu ini mangkuk nasi ini adalah kehidupan Nasi menghidupi Nasi merupakan sumber hidup Dalam nasi ada kehidupan Bagi ibu ini mangkuk nasi itu adalah juga saluran hubungan dengan putranya Putranya yang berada di alam paka hadir di meja itu Oleh sebab itu ia menyediakan sumpit dan mengusir lalat-lalat untuk menjauh Mangkuk nasi itu adalah lambang kehadiran putranya Seperti pada perjamuan perpisahan dengan kedua belas murid Tuhan Yesus melambangkan kehadirannya dalam roti Ia mengangkat roti dan bersabda Inilah tubuhku Lukas pasal 22 ayat 19 Untuk ibu ini Mangkuk nasi merupakan titik perjumpaan para masa kini dengan masa lalu Dan juga sekaligus dengan masa depan Dengan mengisi mangkuk Ia juga mengharap masa depan bersama dengan putranya Di mangkuk nasi ini Bertemu hidup yang kini dengan hidup yang abadi Ia mengisi mangkuk ini sebagai peringatan akan putranya Seperti Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan roti Dan makan roti sebagai perbuatan imani Untuk mengingat dia Dia berkata Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Lukas pasal 22 ayat 19 Mangkuk itu bukan hanya berisi putir-putir nasi Melainkan putir-putir arti Mangkuk nasi ini mengandung arti yang kudus Mangkuk nasi ini menjadi sakral Mangkuk nasi ini menjadi sakramental Maka pada senja itu Terulang lagi ritus itu Ibu kita ini menggeser kursi kayu yang bulat Dia duduk Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja Dia menghadap ke pintu depan yang berbentang lebar Dia mengambil mangkuk Dia mengisi mangkuk itu dengan nasi yang mengepul Dipenuhinya mangkuk itu Meletakkannya mangkuk itu dengan perlahan-lahan di meja Dikatannya pasang sumpit dengan rapi Diusirnya lalat-lalat Dikataknya mangkuk nasi Lalu disekannya air matanya Demikianlah Buku Selamat Berkumul Tulisan Pendeta Meritus Andar Ismail